Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan curahan nikmatnya kepada kita Untuk bisa kembali menambah ilmu pengetahuan keislaman kita Dan pada rubrik fikih islam edisi kali ini Kita akan membahas tentang keutamaan puasa Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 A'udzubillahiminasyantanirrojim Ya ayyuhalladhina amanu Kutiba alaikumussiyamu Kama kutiba alaalladhina minqoblikum La'allakum tattaqun Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa Sebagaimana telah diwajibkan Kepada orang-orang sebelum kalian Mudah-mudahan kalian bertakwa Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala Menyeru hamba-hambanya yang beriman diantara umat-umat ini Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Telah mewajibkan kepada mereka untuk berpuasa Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Telah mewajibkan kepada umat-umat sebelumnya berpuasa Sehingga kewajiban puasa ini adalah Kewajiban yang sudah ada Sejak dahulu kala kepada umat-umat Hal ini dikarenakan besarnya keutamaan puasa Dan juga kebutuhan orang-orang beriman terhadapnya Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada umat ini Bahwa puasa itu juga telah diwajibkan Kepada umat-umat sebelum mereka Yaitu dalam rangka menghibur hati mereka Tadkala mereka mengetahui bahwa puasa juga sudah diwajibkan Kepada umat-umat selain mereka Maka niscaya puasa itu akan terasa ringan bagi mereka Jadi ini merupakan salah satu cara untuk menghibur mereka Kemudian pendengar sekalian Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan Hikmah yang tersimpan di balik syariat puasa Yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan Bukanlah yang menjadi tujuan utama puasa Adalah melarang dari makan, minum Atau kesenangan-kesenangan yang mubah Bukan hal ini yang dimaksud Tetapi sesungguhnya Yang dituju adalah buah dari ibadah puasa itu sendiri Dalam diri seorang hamba Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman La'allakum tatakun Mudah-mudahan kalian bertakwa Hal ini menunjukkan bahwa Puasa merupakan sebab menuju ketakwaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini merupakan faidah yang terbesar Dari ibadah puasa Yaitu bahwasanya puasa akan menumbuhkan ketakwaan Sementara takwa adalah tingkatan ibadah yang paling tinggi Takwa adalah kalimat yang mencakup segala kebaikan Karena dengan puasa Seorang hamba akan menjauhi maksiat dan keburukan Menjauhi darinya Dan bertobat dari dosa yang telah lalu Hal ini karena orang yang berpuasa Hendaknya menyadari Bahwa maksiat akan merusak ibadah puasa Bahkan bisa menyebabkan lenyapnya semua pahala puasa Sehingga jika demikian Maka yang akan didapat Hanya letih dan capek Tanpa mendapatkan faidah apa-apa Oleh sebab itu Seorang yang sedang melakukan ibadah puasa Hendaknya menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan Dan juga pendengar sekalian Dapat kita lihat bahwa Orang yang berpuasa Berbeda dengan orang yang tidak berpuasa Orang yang berpuasa akan membatasi Dan meminimalisir kemaksiatan Dari segala indera yang ia miliki Karena puasa akan membatasi dirinya Dari hal-hal tersebut Hal ini berbeda dengan kondisi orang yang tidak berpuasa Karena kekuatan badan Dan syahwatnya akan membawa dirinya Untuk cenderung mengikuti keinginan syahwat dan hawa nafsu Lain dengan orang yang berpuasa Maka puasa itu dapat membentenginya Dari maksiat-maksiat tersebut Dan Membuahkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam dirinya Maka dari itu pendengar sekalian Dan puasa yang tidak memberikan Buah atau bekas positif Bagi pelakunya Maka sebenarnya Ini bukanlah puasa Yang sebenarnya Maka hendaknya kita Bisa mengukur diri kita sendiri Apabila kita bisa menghalangi diri kita dari maksiat Dan melembutkan hati kita dengan ketaatan Membuat kita benci kemaksiatan Dan menggerakkan untuk melakukan ketaatan Maka itu berarti puasa kita benar Dan menghasilkan manfaat Ada pun apabila sebaliknya Maka itu berarti puasa kita tidak memiliki manfaat Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Mudah-mudahan kalian bertakwa Sehingga puasa Yang tidak membuahkan ketakwaan Adalah tidak mengandung faidah di dalamnya Inilah salah satu faidah puasa Yaitu membentengi seseorang dari kemaksiatan Pendengar sekalian Yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antara keutamaan puasa yang sangat agung Yang lainnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan Ya mengistimewakan puasa Dari seluruh bentuk amalan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah hadith kudsi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Puasa adalah untukku Dan aku sendiri yang akan membalasnya Maka hal ini Dikarenakan puasa adalah niat yang ada pada diri seseorang untuk robnya Dan tidak ada yang mengetahuinya Dan tidak ada yang mengetahuinya Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Pendengar sekalian Kita apabila melihat diantara orang-orang Maka tidak ada bedanya Antara orang yang puasa dengan yang tidak berpuasa Tidak tampak perbedaan diantara mereka Berbeda hanya dengan bentuk ibadah-ibadah lain Seperti sholat itu bisa dilihat Sedekah juga bisa dilihat Kemudian jihad juga tampak Mengucapkan tasbih, tahlil, dan takbir Ini juga tampak jelas Dan bisa dilihat oleh orang dan mereka yang mendengarnya Tetapi tentu ini berbeda dengan ibadah puasa Maka puasa itu adalah sesuatu yang rahasia Rahasia antara seorang hamba dengan robnya Karena di dalamnya dia berniat dengan puasanya Untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan hal ini adalah suatu perkara yang Tidak diketahui secara persis Kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang berpuasa sama seperti orang lain Dia juga berjalan, bergerak Sama seperti orang lain Sehingga memang tidak tampak pada fisiknya Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengatai bahwa ia memang sedang berpuasa Jadi karena puasa ini menjadi rahasia Antara seorang hamba dengan robnya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mengistimewakan amalan ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja Dimana Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi Menyatakan puasa itu adalah untukku Padahal suatu perkara yang dimaklumi bahwa Semua ibadah adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala Adapun ibadah yang tidak diperuntukkan kepada Allah Maka tidaklah bisa membuahkan manfaat bagi orang yang berpuasa Akan tetapi puasa ini memiliki kekhususan Dimana ia merupakan rahasia paling besar Di antara sekian banyak ibadah yang lain Kemudian pendengar sekalian Yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan bahwa Dan akulah yang akan membalasnya Jadi balasan pahala itu langsung berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Artinya tidak ada yang mengetahui besarnya Kadar balasan puasa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Adapun ibadah-ibadah yang lain akan diberikan Genjaran sesuai dengan niat pelakunya Dimana satu kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kali lipatnya Bahkan hingga tujuh ratus kali lipat Dan bahkan banyak sekali kalipatannya Kecuali untuk puasa Karena besarnya pahala puasa tidak bisa diukur Dengan jumlah atau bilangan tertentu Karena puasa adalah bentuk kesabaran Dia bersabar Meninggalkan makanan, minuman, haus dan lapar Sementara Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman yang artinya Sesungguhnya akan disempurakan pahala atau balasan Bagi orang-orang yang sabar itu tanpa batas Jadi pahala yang akan diberikan bagi orang yang bersabar Itu tanpa batas berdasarkan ayat tadi Dan puasa itu adalah bentuk kesabaran Adapun amal-amal lain Pahala dan balasannya ditentukan dengan perhitungan atau hisap Bisa jadi banyak Bisa jadi juga sedikit Sedangkan puasa Maka tidak ada yang mengetahui kadar pahalanya Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata Maka ini pun menunjukkan keutamaan puasa Yaitu tidak ada yang bisa mengetahui Besar dan ukuran balasan yang diberikan untuknya Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian pendengar sekalian Yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada ibadah-ibadah lain Bisa dengan mudah dimasuki oleh kesyirikan dalam berdoa Dimana seseorang itu berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga sedekah Ia bisa disusupi dengan riyah Solat juga bisa disusupi dengan riyah Akan tetapi puasa Maka ia tidak disusupi oleh riyah Karena puasa adalah sesuatu yang bersifat rahasia Yaitu rahasia Antara seorang hamba dengan robnya Puasa tidak nampak pada pelakunya Sebagaimana keadaan amal-amal lainnya Yang dengan itu akan bisa membuka pintu riyah Puasa adalah amalan yang rahasia Antara seorang hamba dengan robnya Sehingga Tidak bisa dimasuki dengan penyakit riyah Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikianlah penjelasan singkat terkait dengan Keutamaan puasa Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufiknya kepada kita semuanya Untuk memahami Mengamalkan Dan mendakwahkan Setiap ilmu yang sudah kita pelajari Wallahu ta'ala alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!